Hai tiga nya guys santai 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 saya datang dengan lamai saya datang dengan lamai santai 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 Halo guys kali ini kita akan menjenguk kita akan menjenguk babi yang lahiran jadi kemarin babi gua lahiran guys anaknya satu kali ini gua mau nengok apakah anaknya sudah bertambah kayaknya nggak mungkin ya guys anaknya terlambah karena kemarin gue tengok tuh anaknya anaknya masih satu guys tapi enggak tahu apakah waktu malam dia lahiran lagi gue enggak tahu guys jadi mari kita tengok guys Oke ini dia kandang babi gue Oh lihat guys lihat guys Oh anaknya tiga guys anaknya tiga Oh my god anaknya tiga guys nampak dua lagi tuh sekarang kita lagi berada di kandang babi guys tuh lihat guys induknya lagi lagi bareng guys tuh nah ketika kamu lagi menjenguk anak babi atau babi yang lahiran usahakan kamu jangan mengacau nya jangan mengacau nya jangan menaruh kayu di sini induknya jangan digini-ginikan bukan dia marah guys induknya marah guys pokoknya jangan dikacau kalau lagi menjenguk babi yang lahiran usahakan kamu jangan membawa apa-apa guys apalagi membawa makanan atau minuman buah-buahan untuk menjenguknya jangan karena mereka enggak makan itu Oke ini dia bayi ya babi bayi babi ya tuh harus hati-hati jadi guys kalau menjenguk babi lahiran jangan sampai kamu masuk ke kandangnya nanti kamu malah digigit ya oke guys akhirnya Oh santai 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 akhirnya babi gue melahirkan juga ini kemarin ya guys melahirkannya tuh anaknya ada tiga dan mereka lagi menyusui nah ini dia induk-indu babinya gue mau cerita dulu ya tuh lahirin si babi ini waktu itu tengah hari tepatnya jam 1 siang babi ini meronggk-ronggk ketakitan dia mulai menggigit-gigit kandangnya tuh dia mulai menggigit-gigit menggaruk-garukkan tubuhnya di pinggir-pinggir kandang ini ya menggaruk-garukkannya dia itu seperti apa ya seperti kesakitan seperti kisah pokoknya dia itu ke pojok ke pojok sana ke pojok sini kesitu kesitu dia itu apa tuh ya dia itu selalu mengendar mandir guys selalu selalu mengendar mandir dan dia selalu menggigit tempat umpannya nah beberapa jam kemudian dia lahiran dia lahiran tapi tidak tidak langsung ketiga-tiganya guys santai-santai santai 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 saya datang dengan lamai saya saya datang dengan lamai santai-santai santai oh santai-santai dia terganggu dengan suara berisik ya guys terganggu dengan omongan gue Mungkin omongan gue ini mengandung bacotan ya tapi enggak ya tuh lihat anaknya lagi mencari pentil lagi mencari puting susunya santai 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 Oh induknya marah induknya marah induknya marah enggak 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 gue enggak ngacau gue enggak ngacau tuh nah babi kelahiran itu harus dikasih seperti ini guys harus dikasih apa tuh tumpukan jerami supaya lebih hangat supaya bayinya lebih hangat dan induknya penyaman melanjut cerita gue tadi waktu lahiran tuh anaknya satu satu dulu guys nongolnya satu dulu dan setelah malam hari masih satu guys dan tadi gue nengok pagi ini saat ini anaknya jadi anaknya jadi tiga guys jadi tidak langsung tiga ya sekali sekali keluar bertahap deh guys satu dulu mungkin yang kedua nyusulnya tuh waktu malam hari guys waktu malam enggak enggak gua enggak tahu nih mana yang lebih tua nih mana dari ketiga babi ini yang lebih tua sama aja ya itu lihat guys Hai anak babinya tuh dia mencari-cari induknya guys cintum disitu loh tuh tuh induk mu disitu kenapa malah kesitu babi nah induknya sudah induknya sudah santai guys induknya tidak marah-marah lagi mungkin dia mungkin dia sudah tenang dan sekarang anak-anaknya ini ajaib guys ajaib guys anak babi ini ajaib guys kenapa saya bilang ajaib karena waktu lahiran dia langsung bisa jalan guys dia langsung bisa jalan guys wow ajaib guys tuh dia lagi mencari puting eh mencari puting lagi ya mencari puting ibunya ya ini kenapa ayam disitu aduh ayam ini nggak cojak kalau lihat guys sekilas mirip anak tikus ya tuh babinya ya ya